Partai Kedila Sejahtera atau PKS hari ini berencana untuk mengumumkan partai politik mana yang akan diajak untuk berkoalisi di Pilpres mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa koalisi PKS itu, kita bergabung bersama Sadrinda Evadalia. Ya Sadrinda, koalisi seperti apa yang akan diumumkan PKS hari ini? Ya Riza, memang terdapat 99 anggota Majelis Syuro yang sudah menggelar rapat Majelis Syuro di DPP PKS di Jalan Tepang, Jakarta Selatan ini memang sudah dimulai pukul 10 pagi tadi. Dan di sini rapat digelar tutup di gedung DPP PKS dan awak media tidak dapat masuk, sementara hanya menunggu di tenda yang sudah disiapkan. Sementara untuk agenda rapat Majelis Syuro ini sendiri adalah mengevaluasi hasil pemilihan legislatif dan juga nantinya mempersiapkan dari pemilu presiden. Selain itu agenda rapat juga nantinya juga menentukan bagaimana arah dari pemira atau pemilihan raya dan dimana memang ada tiga bakal calon presiden dari PKS yaitu Anies Mata, Hidayatur Wahid dan juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan. Sementara yang telah hadir terdapat yaitu Presiden Anies Mata, kemudian adalah Menkom Info Tifatul Sembiring, Gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan dan Ketua Majelis Syuro sendiri Hilmi Aminuddin. Sementara untuk terkait koalisi, Tifatul Sembiring menyatakan memang meski belum adanya hasil real count dari KPU, PKS sudah mengantongi sejumlah hasil-hasil rekapituasi dari berbagai provinsi. Dan ini nantinya dibahas dalam rapat dan akan menjadi patokan untuk PKS berkoalisi. Dan sementara itu menurut hasil quick count, PKS berada di peringkat ke-8 dengan perolahan suara sebanyak 6,9 persen. Sampai saat ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi terkait PKS akan berkoalisi dengan partai mana, apakah bergabung dengan koalisi Islam, ataupun bergabung dengan wacana koalisi Indonesia Raya dimana menggambungkan partai Islam dan juga partai nasional. Elisa, lalu berarti apakah ada informasi lain terkait dengan komunikasi PKS kepada partai-partai lain terkait dengan koalisi ini? Ya Elisa, memang sejauh ini PKS sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik secara informal pada sejumlah partai lainnya yaitu Golkar, Demokrat dan juga partai Islam. Namun sebelumnya memang pada 23 April 2014 yang lalu, partai Gerindra memang sudah intensif untuk berkomunikasi dengan PKS dimana pada di Bandung waktu kemarin sudah Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto memang sudah bertemu dengan Presiden PKS yaitu Anies Matan dan juga Ketua Magili Syirohilmi Amuinduddin. Dalam pertemuan kemarin memang keduanya menyatakan mempunyai pandangan yang sama terkait sinergi dalam bidang pangan dan juga energi. Sementara dalam rapat majelis musyawarah Majelis Syiroh ini pada hari ini nantinya akan dibentuk tim untuk berkomunikasi politik secara intensif dengan partai-partai lainnya. Elisa. Terima kasih atas laporan Anda, Sadrida Efrahalia melaporkan dari kantor DPPPKS Jakarta Selatan.